Nah oke teman-teman, jadinya seperti ini Halo pemeriksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar Di channel saya Fajar Suwantono Oke pemeriksa, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Dan pada video kali ini Saya coba ingin memberikan tutorial ya Yaitu bagaimana caranya membuat kail garong Nah ini masih dalam edisi Mancing Mania Mancing Mania mantap Nah ini di laut lagi musim baronang pemeriksa Jadi ini saya coba ingin membuat tutorial Caranya membuat kail garong ya Yang biasa kita gunakan untuk mancing baronang Menggunakan tegek Nah seperti ini hasilnya Ya kelihatan pemeriksa Ini dengan 6 mata kail ya Nah seperti ini Ini juga Ya Nah bagaimana caranya Ketika ingin membuat Ya bagaimana cara membuatnya Oke Pertama-tama kita siapkan dulu Alat dan bahannya pastinya ya Nah pas aja Nanti kita pindah ke kamera belakang Dan kita langsung mulai Tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe Comment like dan share Ya di klik tombol loncengnya Ya teman-teman Kita langsung saja Mulai Ke kamera belakang Ini dia Check it out Oke teman-teman Ini dia Alat dan bahannya Ya Banyak sekali ya Ini ada apa saja Oke yang pertama Ini dulu Ini ada solder Ya Kemudian Ini ada Kawat Nah ini Saya ambil dari kawat Gantungan pot Ya Nah Jadi ini kawatnya Untuk di bagian Yang digantungnya sini Ya Biasanya Banyak yang Menggunakan dari Kailnya ya Yang Bagian Satuannya itu Dipotong Nah kalau saya Dari kawat saja Karena sayang Kalau Kailnya ikut Dipotong Hanya untuk Gantungannya saja Jadi saya pakai kawat Nah kawatnya Yang agak tebelan ya Ini Yang Stainless ya Lebih kuat Tapi ya Mungkin juga Karatan lagi Nantinya Ya Kita Bersihkan saja Kalau habis Mancing nanti Biar gak karatan Kemudian ada Ini Cetakan Untuk Apa namanya Membuat Regangan Yang pada Ini ya Kailnya Jadi Berbentuk Seperti ini Dan ini Saya boleh buat Sendiri Videonya Ada di Channel saya Dicari saja Ya Ini ada yang 6 6 Kail Dan ada yang 8 Nah mungkin Yang 8 Terlalu banyak Bagusnya Kalau mau irit 6 saja cukup Jadinya nanti Seperti ini Ya Kemudian Yang lainnya Ada Ini timah Ya timahnya Timah Bulungan Seperti ini Nah ini dia Ini ujungnya Oke Selanjutnya Ada Tang Ya Pastinya Ini butuh Banget Kemudian Ada Menang Jahit Ya Sebenarnya Ini Bisa juga Diganti dengan Karet Pentil Ini hanya Untuk Mengikat Kumpulan Kail Sementara Yang ada Disini Ya Setelah Dilem Nah ini Lemnya Pake Lem power Glue Ya Ini dia Kemudian Ada Ini Ini apa Ya Ini apa Pemirsa Ini Load Fat Ya Untuk Apa ya Memudahkan Timah itu Menempel Pada Kailnya Nanti Nah Disini Ya Kadang Kalo Kita Gak Pake Ini Gak Bisa Nempel Begini Pemirsa Ya Agak Susah Nah Gitu Nah Makanya Pake Ini Seperti Apa Isinya Nah Ini Dia Sudah Saya Pake Jadi Tinggal Colek Saja Timah Nya Begini Nanti Kita Langsung Solder Ke Kayu Kayu Ya Nah Kemudian Ada Apalagi Ini Cutter Untuk Menonjang Ya Untuk Membersihkan Benang jahit Kalo Sudah Nanti Dilepas Ya Sudah Jadi Nah Nanti Kita Lihat Prosesnya Dan Ini Yang Utama Ya Kail Nah Kailnya Ini Ukuran 7 Dengan Merek Chinuring Punya Saya Ya Nah Bumirsa Bisa Gunakan Kail Apa Saja Terserah Ini Dia Cukup Besar Ini Jadi Saya Muat Ya Nah Oke Kemudian Ada Lagi Ini Dia Ini Busa Buat Tempat Kail Garong Yang Sudah Jadi Ya Ini Saya Buat Ini Yang Ini Enam Enam Kail Dan Yang Ini Saya Buat Empat Empat Kail Ya Ini Miseng Miseng Aja Ini Sebenarnya Yang Ini Tapi Ya Ini Juga Lumayan Lebih Irit Sih Ya Nah Oke Nah Selanjutnya Mungkin Ada Lagi Kertas Apa Saja Ya Untuk Ini Meletakkan Lampower Glownya Ya Jadi Kita Tuang Sedikit Lalu Nanti Supaya Ini Nempel Ya Satu Satu Kita Colek Di Lampower Glue Yang Dituangkan Di Kertas Kalau Saya Mungkin Pake Bekas Nah Ini Ada Bekas Kotak Bekas Apa Ya Namanya Kapasitor Dari Apa Ya Sanyu Ini Bekas Nah Ini Nanti Apa Lampower Glownya Kita Tuang Kesini Nah Baru Nanti Kita Colek Kail Ke Apa Penyantol Ya Yang Ini Yang Pusat Nah Oke Langsung Saja Caranya Kita Mulai Penonton Simak Baik Baik Ya Jangan Sampai Berkedip Dan Sampai Dilewatkan Oke Subscribe Dulu Pemirsa Jangan Lupa Ya Oke Langsung Kita Mulai Pertama Untuk Kail Ini Kita Potong Potong Dulu Ya Caranya Kita Potong Saja Yang Pentol Ini Kita Buatkan Ini 6 Mata Kail Ya Oke Kita Potong Sebanyak 6 Pakai Tang Dengan Bagian Pemotong Ini Ya Kalau Enggak Kuat Tangan Satu Ya Tangan Dua Nah Ini Tangan Satu Kuat Oke Satu Dua Oke Tidak 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 Nah Ada 6 Mata Kail Pemirsa Oke Selanjutnya Kita Ambil Ini Untuk Bagian Gantung Ya Ini Kita Bengkokkan Langsung Jadi Untuk Belengkungnya Kita Cetak Pakai Ujung Solder Saja Nah Seperti Ini Ya Dan Ini Kita Potong Ya Dapat Terus Ini Kita Ya Buat Menyatu Ya Jadi Seperti Ini Ya Kemudian Ini Kita Mulai Lem Seperti Ini Nempel Ya Satu Satu Nah Terus Sampai Semuanya Oke Kita Langsung Lem Jadi Ini Kita Tuang Saya Tuang Disini Saja Wah Kena Apa Namanya Pemirsa Kena Mejanya Harus Hati Hati Lem Power Gluenya Cukup Kuat Ya Ya Pemirsa Sekarang Kita Lanjut Mulai Ke Pengeleman Mata Kail Ya Oke Ini Lem Power Gluenya Kita Tuang Kesini Sedikit Seperti Ini Cukup Tidak Usah Banyak Banyak Kemudian Ini Kita Waduh Ini Ada Bekas Lem Kita Tempelkan Ke Bagian Ini Ya Ini Sedikit Saja Kalau Kita Tempel Disini Ambil Ditiup Pemirsa Supaya Cepat Jadi Ini Untuk Sementara Saja Ya Ya Sudah 6 Kail Jadi Ini Kita Pasang Acak Aja Dulu Ya Yang Penting Sudah Nempel Nah Sekarang Kita Ikat Dengan Tali Tali Benang Jahit Nah Ya Kita Ikat Seperti Ini Oke Pemirsa Nah Sekarang Setelah Di Ikat Dengan Benang Ini Kita Letakkan Pada Tempat Pencetak Ya Saya Pake Yang Ini Saja Ini Kita Regangkan Sesuai Dengan Jalurnya Ya Ya Pemirsa Setelah Dimasukkan Kedalam Pola Dicetakannya Ya Sekarang Waktunya Men Solder Ya Kita Sedihkan Load Fap Nya Dan Timah Oke Ini Baru saya Topkan Soldernya Ya Sudah Mulai Panas Nah Sudah Berasep Oke Jadi Langsung Kita Solder Bagian Atas Nya Dulu Kita Tempelkan Disini Biar Basinya Cepat Panas Oke Sambil Kita Putar Jadi Usahakan Gantungan Itu Berada Di Posisi Tengah Oke Ya Sudah Sekarang Kita Ke Bagian Bawah Sini Tapi Kita Mulai Dari Bagian Bawah Dibalik Saja Dulu Ya Oke Pemirsa Kita Guna Hantang Ya Karena Panas Oh Ya Ini Pada Cetakannya Disini Ada Yang Berlubang Seperti Ini Ini Saya Buat Tiga Jadi Ini Kalau Dibalik Kita Masukkan Kesini Nah Jadi Bisa Apa Ya Tegak Ya Oke Kita Lanjut Mulai Dari Bagian Sini Ini kita soalnya rapi jadi semuanya kena ya Nah ini sudah bagus atasnya sekarang kita balik kembali untuk bagian bawahnya ya kita masukkan ke sini lagi caranya ini kita balikkan seperti ini ya udah Oh ya selesai pemeriksa sudah semua tinggal paling hanya merapikan saja untuk bagian atasnya jika masih ada yang belum kena kita berikan kembali jadi cukup disolder bagian atas dan bawahnya saja ya tengah-tengahnya nggak usah ya pembersah sudah selesai jadi ini dia hasilnya ya ini kalau mau apa bersih ini kita cuci dengan apa ya alkohol kalau kalinya tahu pakai spiritus atau mungkin thinner atau minyak tanah ya nanti jadi kinclong gitu Oke jadi enggak hitam-hitam baka soldernya ini ya bisa hilang ya nah oke teman-teman jadinya seperti ini ya Nah ini dia ini contoh yang lain juga sudah ada nah ini lagi dan mungkin cukup sekian nah tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe comment like dan share Oke ada tiga jadinya media kita bedahkan sini agar kelihatan nah ini saya masih mau lanjut lagi bikin ya buat cadangan dan cukup sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga bermanfaat jangan lupa subscribe-nya comment like and share sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati